Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baginda bersabda setiap bayi dilahirkan akan tergadaikan dengan akekahnya sehingga ditunaikan akekah sembelih kambing dan juga pada hari yang ketujuh dan diberi nama pada hari yang ketujuh dan dicukur rambutnya pada hari yang ketujuh. Dan pada hari ketujuh ini ada tiga perkara yang dibuat. Nama, cukur dan juga akekah, sembelih kambing. Menjadi pembahasan adakah pemberian nama itu mesti pada hari yang ketujuh atau tidak. Kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, Allah SWT memberikan nama kepada bayi yang belum dilahirkan. Seperti Nabi Yahya Wahai Zakaria, kami berikan berita gembira kepada kamu anak namanya Yahya. Belum hamil lagi istrinya, tapi nama itu sudah diberikan oleh Allah SWT. Salah seorang sahabat Nabi SAW, dalam sahih Muslim dikatakan, seorang sahabat datang kepada Rasulullah dan memberitakan kepada Rasulullah, Tadi malam telah lahir seorang anak, ya ini anakku. Kemudian aku menamakannya dengan nama Abu Ibrahim. Lahirnya bila? Semalam. Diberi namanya bila? Ya semalam juga. Dan daripada ayat tadi dan kisah ini, seorang yang datang kepada Rasulullah bagitahu semalam saya dapat anak, saya beri nama Abu Ibrahim. Dan juga seseorang yang pernah mendapatkan anak seperti anak Siti Asma yang dibawa kepada Rasulullah, Saat itu juga Nabi beri nama Abdullah sebelum sampai pada hari yang ke-7. Maka dalam hal ini, dikatakan bahwasannya memberi nama kepada anak saat dilahirkan, hukumnya adalah boleh walaupun afdalnya adalah hari yang ke-7. Jadi bukan tak boleh, oh tak boleh, belum ke-7, tak boleh bagi nama. Tak boleh bagi nama, afdalnya adalah hari yang ke-7. Adapun hari pertama, kedua dan ketiga adalah dalilul jawaz, boleh untuk memberikan nama. Ada berkenaan dengan masa bila untuk memberi nama. Kemudian nama-nama yang disukai dan nama-nama yang dibenci. Baginda Rasulullah SAW bersabda, Inna kum tud'a'una yamal giyaman bi asma'ikum wa bi asma'abaikum fa'ahsinu asma'akum. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti, kamu sekalian akan dipanggil dengan nama-nama kamu sekalian. Dan nama-nama bapak-bapak kamu sekalian. Oleh karena itu, buatlah nama-nama yang baik untuk kamu sekalian. Dalam riwayat yang lain, Inna ahabba asma'ikum ila Allahi azza wa jalla abdullah wa abdul rahman. Sesungguhnya nama-nama kamu sekalian yang paling baik disukai dan disukai oleh Allah adalah nama Abdullah dan juga abdul rahman. Kerana nisbah kepada penghambaan kepada Allah SWT. Walaupun Nabi memberi nama kepada seorang sahabat namanya Ibrahim, ada yang dinamakan Abdullah dan juga nama cucu Nabi Hassan, nama cucu Nabi Alain Hussain dan seterusnya. Yang ini, intinya adalah nama itu adalah mesti nama yang baik. Ketika lahir putera Syedina Ali, lelaki Hassan. Sebelum dinamakan Hassan, Syedina Ali ditanya oleh Rasulullah, Wahai Ali, engkau nak bagi nama siapa anakmu? Kata Syedina Ali, Harbun ya Rasulullah. Harbun ini perang artinya. Sebab Syedina Ali suka untuk berperang. Nak anaknya adalah menjadi pahlawan juga. Kata baginda Rasulullah, jangan bagi nama Hassan. Setahun depan lahir anak lelaki-lelaki juga. Ditanya, Ali, engkau nak bagi nama siapa? Harbun ya Rasulullah. Jangan, bagi nama Hussain. Hassan indah, Hussain indah yang kecil. Karena adik kepada Hassan. Nama-nama yang seperti ini adalah diberikan kepada seseorang supaya orang yang diberi nama yang baik itu mendapat kesan kepada nama tersebut. Nama yang baik itu umpama doa kepada Allah SWT. Moga-moga anak itu juga mempunyai perangai yang baik dengan nama yang baik. Seorang datang kepada Rasulullah ditanya namanya siapa? Hazanun. Ya, ini sedih. Kata baginda Rasulullah, kamu mudah, kamu happy. Katanya mengatakan, saya tak nak ubah nama yang bapak saya dah bagi kepada saya. Kata baginda Rasulullah, oke. Sepanjang hidupnya dia sedih. Nama membawa kesan kepada orang yang diberi nama. Tengok apa kisah Sidina Umar bin Khattab dalam riwayat ini. Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta dari Yahya bin Nabi Sa'id. Umar bin Khattab r.a. berkata kepada seorang laki-laki. Seorang laki datang kepada Sidina Umar. Katanya, Siapa namamu? Kata Sidina Umar. Orang itu menjawab, Jamrah. Jamrah ini artinya, bara api. Umar bertanya balik, anak siapa? Ini bapak kamu siapa? Orang itu menjawab, saya anak shihab. Shihab itu cahaya api. Umar bertanya balik, dari siapa? Ini daripada kabilah mana? Orang itu menjawab, daripada harqah. harqah itu artinya panas kebakaran. Umar bertanya balik, di mana tempat tinggal kamu? Orang itu menjawab, di harratin nar. Harratin nar artinya panasnya api. Namanya bara api, bapaknya cahaya api, kabilahnya adalah panasnya kebakaran api, kemudian tempat tinggalnya adalah panasnya api. Umar bertanya balik, di bahagian mana? Orang itu menjawab, Zati Lada. Zati Lada. Itu nama neraka, ada namanya Lada kan? Kalla innaha Lada. Naza'atan lishawa. Ada neraka namanya Lada. Orang yang kena bakar itu macam di naza'atan lishawa, macam kulitnya itu tercabut dengan panasnya api itu. Itu lava, nama neraka. Karena panasnya. Ya, ini Zati Lada. Umar bertanya kepada orang itu, di bahagian mana rumah kamu itu? Di Zati Lada. Ya, ini bara api. Umar berkata, kembalilah kamu, sesungguhnya rumah kamu sudah terbakar. Namanya, api bapaknya, api kampungnya, api kabilahnya, api lorongnya pun juga, api. Kata Zati Lada, kau balik rumah, kau punya rumahnya terbakar. Subhanallah, balik rumah, terbakar betul rumahnya. Ya. Demikian dikatakan oleh Zati Lada. Ibn Khattab, Radiyallahu anhu wa'ardha. Izan, pentingnya seseorang itu untuk memilih nama yang baik. Dahulu masyarakat jahiliyah, bila mana memberi nama anaknya, nama-nama yang ganas. Namanya kalbun, anjing. Atau namanya fahdun. Apa namanya? Apa bahasa Melayunya ya? Harimau. Kemudian asadun, singa. Kemudian fa'labun, musang. Nama anak-anaknya, dibagi nama-nama hayawan buas. Karena apa? Supaya berani. Tapi kalau hamba sahayanya, diberi nama, apa? Suka memberi. Rabah, yang membawa untung. Nama-nama yang elok-elok, dibagi nama kepada nama hamba sahayanya. Nama yang ganas-ganas, bagi kepada anaknya. Pasal apa? Ini hamba sahaya, kalau diberi nama-nama ganas, nanti kita yang kena terkam pula. Baik bagi nama yang elok-elok saja, supaya tidak kurang ajar dengan kita. Tapi anak-anak, bagi nama yang ganas, supaya berani untuk berperang. Diubah tradisi itu. Oleh baginda Rasulullah, sallallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini adalah perkara yang berkaitan dengan nama. Tak ada salahnya seseorang itu untuk mencari nama-nama. Baik di internet, ataupun cari di buku nama. Just, apa namanya, alangkah baiknya, kalau merujuk kepada orang yang alim, orang yang tahu ustaz, supaya nama itu apa namanya, sesuai dalam sebutan. Terkadang, nama diambil daripada bahasa Arab, nama diambil daripada bahasa Arab, tapi sebutannya dalam bahasa Melayu berbeza. Seperti umpamanya Zafir, Zafira, Zafira. Ada orang namanya Zafira di sini? Itu diambil daripada nama Zafir atau Zafir. Tapi kalau sebutnya Zah, pakai Zah Zafir, itu adalah sifat kepada api yang menyala juga. Sebutannya Zah, walaupun maksudnya adalah Zah. Sebutan itu beza, maka mana pun juga berbeza. Alangkah baiknya, kalau ambil nama, sebutan dan juga maknanya, sesuai. Tulisan dengan sebutan adalah sesuai. Alangkah baiknya seperti itu, supaya orang itu panggil, sebutan dan juga tulisannya pun sama juga. Fahim, Tom? Dan juga jangan mempunyai slogan, apa itu, kita nakkan nama-nama yang glemo. Lagi-lagi Fatimah, lagi-lagi Khadijah. Macam tak ada nama yang lain. Eh, ini nama siapa? Khadijah, Fatimah, Aisyah, Zainab, Ummu Salamah, Ummu Kalthum, Ruqayyah. Ini nama-nama pahlawan Islam. Kenapa tak bangga dengan nama ini? Orang diberi nama-nama pemimpin-pemimpin negara kafir. Ajib. Macam kekurangan nama dalam nama Islam ini, saya tidak cari nama yang pelik-pelik, ini adalah pentingnya seseorang untuk mencari nama yang baik. Wallahu ta'ala alam bis sawab. Kita akan sambung pada kelas yang akan datang insyaAllah berkenaan dengan masalah apa itu? Sunnah menyandarkan nama anak kepada nama bapaknya. Sunnah menyandarkan nama anak kepada nama bapaknya supaya anak itu dikenal dengan bapaknya sekali. InsyaAllah. Allah. Allahumma adhina bihujak wajalna min mayu syari'u fi rida'u wala tuwalina wali'an siwa'u wala tajalna min man khalafa amraka wa'asak. Allahumma faqqina fi deen wa'alimna da'wil. Allahumminna na'udhbika min ilmin la yamfa'u min galbin la yakhshah wa min nafsin la tashba'u wa min dakwatin la yusti'abu leha Allahumna inna nasulka ilman nafi'ah wa rizkan wasi'ah wa amalamutakabbala asalallah ala sallallahu ala sallallahu alaihi'l-sallallahu alaihi'l-sallallahu alaihi'l-sallam Yang kedua bertanya dengan masalah ahli sunnah wal jamaah. Tanpa saya sebut nama kumpulan itu, saya jawab yang kedua yang akan memberikan kejelasan kepada jawaban kepada soalan yang pertama. Mana-mana kumpulan, apa saja namanya, kalau tidak berpegang kepada salah satu empat madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, dan dari segi akidahnya bukan asyari dan juga bukan maturidi, maka bukan ahli sunnah wal jamaah. Mana-mana kumpulan yang akidahnya asyari dan atau maturidi, madhabnya salah satu daripada empat ini, maka ianya adalah merupakan ahli sunnah wal jamaah. Ada pun dari segi pegangan ilmu tasawwufnya yang merujuk khususnya kepada kitab Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ahyya Ul-Muddin adalah mereka yang berpegang kepada konsep tasawwuf yang benar. Tetapi bila mana pegangan tasawwufnya bercanggah dengan apa yang ada dalam Quran dan sunnah, panduannya yang ada dalam kitab Ahyya Ul-Muddin, maka setinggi mana kedudukan orang itu, kalau tidak sesuai dengan apa yang datang daripadanya Quran dan juga sunnah, apapun gelarannya, maka dia bukan orang yang ahli sunnah atau bukan orang berpegang kepada tasawwuf yang benar. Karena Imam kepada tasawwuf mengatakan, kalau kamu nampak orang berjalan di atas udara, tanpa ada alas apapun juga, atau berjalan di atas air, tanpa tenggelam, kalau perbuatannya bercanggah dengan Quran dan hadith, ketahui lah kalau itu pendusta. Walaupun tunjuk keramat, walaupun tunjuk perkara yang luar biasa, karena perkara yang luar biasa terkadang dikongsi dengan ilmu sihir, tapi yang menentukan itu sihir atau bukan, pegangan orang itu kepada Quran macam mana, kepada hadith macam mana, kalau istiqamah dalam keduanya, maka dia orang yang diberi kelebihan luar biasa oleh Allah SWT. Tapi kalau bercanggah, apapun yang dizahirkan, maka ini bercanggah dengan, apa namanya, maka kalau itu adalah tidak benar, atau pendusta. dan Tuhan terata oleh Allah SWT Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah